Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel Syadul Asad sosok Han Hamzah Intel misterius keturunan Tionghoa dia mengusahai enam bahasa dan ahli bongkar sekunci Mari kita simak video berikut Jakarta dunia intelijen identik dengan operasi-operasi rahasia untuk keperluan operasi tersebut agent intelijen harus memiliki kemampuan khusus penyamaran bukan rahasia seorang agen intelijen dikenal ahli menyamar demi menggali informasi militer Indonesia terutama TNI AD pernah punya agent intelijen dengan kemampuan penyamaran yang luar biasa dia adalah Han Hamzah prajurit TNI AD keturunan Tionghoa yang pernah menjadi anak buah Benny Mordani sosoknya misterius bahkan di kalangan militer sendiri tetapi siapa dan bagaimana sosok Han Hamzah bisa ditelusuri dari tulisan Ken Comboy penulis buku-buku tentang sejarah militer Asia dan operasi-operasi intelijen Hamzah salah seorang dari sedikit etnis Tionghoa di satsus intel mempunyai bakat berbahasa dia berbicara dalam enam bahasa dan ahli dalam hal membuka kunci kata Ken dalam buku berjudul Intel menguak tabir dunia intelijen Indonesia dikutip pada minggu 5 Desember 2021 menurut Ken Han Hamzah adalah anggota satsus Intel yang terlibat dalam operasi bersandi Flamboyan bentukan Benny Bongdani operasi yang dipimpin Kolonel Dading Kal Buadi ini secara khusus menargetkan koper atasi militer Portugal Mayor Antonio Joa Soares yang datang ke Indonesia menuju timur-timur kala itu timur-timur merupakan koloni Portugal Han Hamzah berperan krusial dalam operasi Flamboyan pada 1975 itu setelah gagal membongkar isi kopersor di Jakarta Dading merancang siasat Han Hamzah menyamar sebagai kepala cabang maskapai Merpati Airlines ketika Soares berada di Bandara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai, Bali bersiap terbang ke Kupang Saat Soares melapor, Hamzah berimprovisasi bahwa pisah sang atasi harus mendapat persetujuan dari imigrasi Mayor Antonio Joa Soares diminta untuk melapor ke kantor imigrasi setempat untuk pengecekan rutin Hal ini sebenarnya merupakan tugas yang diemban oleh kolonil Dading Kalbuwadi atas perintah Brigjen Beni Mordani dalam rangka mengetahui dokumen yang dibawa oleh perutusan Portugal Tulis Julius Por dalam Beni Mordani, profil prajurit negarawan Suarez tentu saja berang Namun Hamzah dengan cerdik mengantarnya ke kantor imigrasi di Denpasar Saat Suarez akhirnya dipertemukan dengan kepala imigrasi di ruangannya Koper yang dibawa ditinggalkan di luar Saat itulah Hamzah secepat kilat membuka kunci koper Dokumen-dokumen rahasia Suarez lantas dipotret prajurit intel lainnya Yang bertugas sebagai fotografer Operasi Puyuh Di luar operasi yang sangat sukses di Bali itu Han Hamzah juga sukses memimpin sebuah operasi mata-mata bersandi Puyuh Operasi ini dibuat ketika Bakin mencuriga kedatangan Hugo Tingueli Mahasiswa asal Swiss ke Jakarta pada April 1977 Bakin sebelumnya telah menerima memo dari CIA Tentang kemungkinan serangan terhadap kompanye Golkar Yang akan berlangsung di Stadion Senayan Namun CIA menyebut informasi itu dari sumber yang masih diragukan Belakangan Bakin juga mendapat informasi dari mitra asingnya Sebelum masuk Indonesia Tingueli sebulan tinggal di Jepang Di negara itu dia menjadi buruan polisi Karena dianggap bersimpati dengan tentara merah Jepang Bekal informasi itu menyimpulkan Tingueli Sebagai target yang harus diawasi dan dikorek informasinya Satsus Intel bergegas melakukan pengintaian terhadap mahasiswa yang dicurigai ini Dengan bersandi Puyuh Tim ini dipimpin Hein Hamzah Tuturken Di hotel tempat Tingueli menginap Hamzah yang berpura-pura sebagai guru dari Singapura Berkenalan di lobi Dengan cepat mereka akrab Kepada mahasiswa yang pernah belajar di Jerman Barat itu Hamzah menunjukkan ada penginapan lebih murah Tingueli setuju untuk melihat besoknya Seperti dijanjikan keesokan harinya mereka bertemu Hamzah membawa Tingueli ke Guest Hors di jalan Raden Saleh Cikini Yang berharga lebih murah Tingueli setuju untuk tinggal di situ Begitu akrabnya Hamzah juga mengajak Tingueli jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah Saat itu Tingueli sadar dirinya diintai oleh para Sipio Nase Namun dia tidak pernah curiga sedikitpun kepada Hamzah Indonesia banyak mata-mata Katanya kepada Hamzah Tingueli tahu diintai Karena banyak tukang foto yang memotretnya dari kejahuan Para tukang foto itu tak lain Agent-agent intelijen di bawah komando Benny Mordani langsung Kendati demikian Operasi Puyuh ini ternyata tak semenakutkan Yang diperkirakan Tingueli yang terlalu percaya kepada Hamzah Dan banyak mengobrol cerita tentang sepak terjangnya Baik di Jepang maupun Jerman Barat Dianggap bukan sosok yang mengancam Dia tak lebih dari seorang tukang sorak ideologis Daripada seorang operator teroris sejati Ata Ken Demikian sekilas Sejarah tentang Seorang intel misterius Dari keturunan Tionghoa Yaitu Hen Hamzah Dalam dunia militer Paling ditakuti Demikian sekilas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!